Intro Vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia. Namun, keterbatasan jumlah vaksin membuat pemerintah melakukan skala prioritas. Bersama jajaran para pejabat negara, para tenaga kesehatan atau nakes di seluruh Indonesia menjadi skala prioritas vaksinasi tahap awal. Pada saatnya, seluruh masyarakat juga akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah, saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pidi dalam rangka memantau pelaksanaan vaksinasi bagi para nakes di sejumlah sarana kesehatan Pidi. Takwallah mengajak seluruh nakes yang bertugas di Pidi untuk mencontoh keberhasilan para nakes di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah Aceh seperti di kota Banda Aceh yang telah berhasil melakukan vaksinasi sesuai target harian. Selain itu, sambung sekda, kesuksesan vaksinasi nakes akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Untuk diketahui bersama, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi COVID-19 secara nasional termasuk Aceh. Namun, berbagai kabar bohong atau hoax yang tersebar di media sosial sempat menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Padahal, seluruh pemangku kebijakan terkait telah meneliti dan menyatakan vaksin COVID-19 aman. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wali Besar POM Republik Indonesia, bahkan MUI juga telah menyatakan vaksin halal dan suci. Dalam konteks Aceh, MPU bahkan telah menerbitkan tausiah MPU Aceh nomor 1 tahun 2021 tentang vaksinasi ini. Tiba di PID, Sekda Aceh berkunjung ke RSUD Tengkuci di Tiro. Dan dalam kunjungan kerjanya di PID, Sekda Aceh juga berkunjung ke Puskesmas Mutiara PID, Puskesmas Kota Sigli. Sedangkan di PID Jaya, Sekda meninjau vaksinasi COVID-19 bagi nages di RSUD PID Jaya dan Puskesmas Bandar II. Selain meninjau proses vaksinasi di Kabupaten PID dan PID Jaya, Sekda Aceh juga meninjau pengaplikasian gerakan bersih, rapi, elok dan hijau atau biasa disebut gerakan bereh. Di kantor, sistem administrasi menunggal satu atap atau samsat di PID dan PID Jaya.